Insiden tabrakan mau terjadi di depan sebuah penginapan di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Riau pada Sabtu 3 Agustus pukul 5, lebih 25 waktu Indonesia Barat. Mobil yang dikendarai oleh mahasiswi bernama Marisa Putri menabrak seorang pemotor wanita bernama Renty Marningsi. Keasat lantas Floresta Pekanbaru, Kompol Agung Wibawa, mengatakan korban merupakan pegawai catering. Saat kejadian, korban Renty ditabrak oleh Marisa dari arah belakang hingga membuatnya tewas di lokasi karena luka parah di kepala. Dari hasil pemeriksaan polisi, Marisa rupanya baru saja pulang dari tempat hiburan malam. Berdasarkan hasil tes urin, Marisa yang kini jadi tersangka ternyata positif menggunakan narkoba jenis amfetamin. Namun perempuan berusia 21 tahun itu rupanya sempat tidak mengakui telah mengonsumsi narkoba. Padahal saat ini tersangka langsung menjalani penahanan oleh saplantas Floresta Pekanbaru. Sementara itu keluarga Marisa disebut telah mendatangi keluarga korban untuk meminta agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Belum diketahui hasil ataupun respons keluarga korban atas permintaan tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!